Jika button state sama dengan height Atau bisa diartikan seperti ini Kalau button state itu kita tekan Digital write, LED pin height Nah, LED pin height Jadi LED pin akan hidup Else, kalau tidak LED pin akan mati Nah, seperti itu Jadi, sesuai ya Kalau kita tekan Nah, dia hidup Kalau kita lepas Berarti LED-nya mati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Regener Pada video kali ini kita akan membahas kembali Tentang salah satu komponen elektronika Yang ya cukup penting juga Dan biasanya digunakan sebagai masukan Nah, apa itu? Nah, itu Eh, maaf Itu dia Yaitu sebuah saklar ataupun button Nah, ini Kita sudah ada beberapa Macem ya Ada yang dua kaki Ada yang empat kaki Tapi beda ukuran Nah, cara kerja dari button itu sendiri Dia kan hanya akan Menyambungkan antara dua sisi button ini Nah, dia kan punya dua kaki ya Yang ini contohnya Kalau kita tidak tekan Sebentar, ngeblur Nah, kalau kita tidak tekan Antara kaki ini dan kaki ini Dia tidak akan menyambung Dan kalau kita tekan Nah, seperti ini Kaki sini dan kaki sini Dia akan menyambung Nah, seperti itu cara kerjanya Nah, untuk Macem-macem jenis Saklar atau switch Itu ada beberapa ya Ada yang SPST SPDT DPST DPDT Kemudian ada juga SP6T Nah, seperti itu Bisa dilihat Gambar dan skemanya Di sini ya Di sebelah sini Oke Nah, untuk Mengetahui kakinya Kaki mana yang dia Sebagai Pole-nya atau Throw-nya Kita kan tidak tahu Kecuali yang dua kaki ini Kalau dua kaki kan sudah pasti tahu ya Ya, cuma dua kaki doang soalnya Kalau dia Kita tekan ya Dia bakalan nyambung Bakalan nyambung Kalau tidak kita tekan ya Dia tidak bakalan nyambung Nah, seperti itu Nah, beda dengan yang empat kaki Empat kaki ini Kita harus nyari dulu Nah, maka dari itu Kita membutuhkan Sebuah Alat ukur Untuk mengetahui kakinya Yaitu Kita bisa pakai Multimeter Tunggu sebentar Nah Dan kita set Batas ukurnya pada Bisa Kali satu Juga bisa pada Buzzer ya Tapi kan Tidak semua Multimeter ada buzzernya Jadi kita pakai Yang Kali satu aja Yang ohm Dan kemudian Kita cek Kita coba hubungkan Probenya Pada kaki yang sini Nah Dia menyambung Cuman kalau kita pencet Dia tidak ada perubahan apa-apa Kita balik Kaki satunya Nah, dia nyambung Kita pencet Tidak ada perubahan juga Dan coba Kita beginikan Nah, dia tidak nyambung Dan coba kita pencet Nah, dia menyambung Begitupun Yang satunya Kita pencet lagi Nah, dia menyambung Kalau kita lepas Dia tidak menyambung Nah, jadi Switch ini Yaitu Dengan jenis DP, DT Karena ada dua Double pole Dan juga Double throw Nah, seperti itu Nah, yang ini juga sama Yang kecil Cuman beda ukuran saja Nah, jadi seperti itu ya Cara mengetahui Kaki dari Switch atau Button Oke, sekarang kita akan Mencoba Langsung masuk pada Tahap Cara Gimana Kalau kita ingin Menggunakannya sebagai Masukan pada Sistem digital Oke, langsung saja Kita rangkai Nah, disini Kita sudah Memasangkan Switch pada Projectboard Dan kita Juga butuh Sebuah Resistor Ya, 3 buah Resistor 3 buah Ini ukurannya Kita lihat 10 Kok ngeblur ya Ya Ini ukurannya 10K 10 Kilo Ohm Nah Langsung saja Kita pasang Kita pasangkan Pada salah satu Kaki dari Button Dia kan ada dua ya Masing-masing dua Satu dua Satu dua Ini juga dua Kita pasangkan Pada salah satu kaki Dan kita hubungkan pada Jalur yang Ground Nah, jalur yang Ground Tiga-tiganya kita pasang semua Seperti itu Yang ini juga sama Kita hubungkan juga Kemudian Yang terakhir Juga sama Nah, seperti itu Kemudian Kita butuh Kabel jumper Kita hubungkan kaki yang Sebelahnya Yang satunya yang lagi Kita hubungkan pada Jalur yang Positif Nah, jalur yang positif ya Semuanya juga sama Kita hubungkan semua Yang ini Kita hubungkan juga Pada jalur positif Begitupun juga Yang ini Kita hubungkan pada Positif juga Nah, seperti itu Kemudian Nah, untuk yang Pin ini ya Sambungan datanya Kita hubungkan antara Resistor Dan Kaki dari Switchnya Nah, kita beri Kita beri Kabel jumper Nah, disitu ya Di antara Resistor Dan juga Switchnya Nah, disitu Oke Ketiga-tiganya Kita beri Kita beri Yang ini juga Sama Disela-sela Antara Sambungan Dari Switch Ke Ini ya Ke Resistor Nah, disitu Oke Sudah terpasang Semua ya Dan selanjutnya Kita hubungkan pada Arduino Uno Arduino bisa pakai apa saja Disini Kita pakai Arduino Uno Yang SMD ya Kita hubungkan pada Pin 2 Dan ini juga Hubungkan pada Pin 3 Nah, ini kita Pakainya nanti Pin digital ya Pin 2 3 Dan Pin 4 Oke, sudah terhubung semua Oke ya Kemudian selanjutnya Tentu saja kita butuh Jalur yang positif Nah, ini ground Dan juga Yang ini 5V Ya, seperti biasa 5V kita hubungkan pada Positif Dan yang ground Kita hubungkan pada Jalur negatif Yang ada di Project Board Nah, seperti itu ya Oke Selanjutnya kita akan Meng-coding Kita butuh Kabel Kabel USB Untuk Memprogram ya Oke, kita hubungkan Kabel masuk Nah, kita hubungkan Dan kita masukkan pada PC Atau laptop Oke, sudah Kita hubungkan Selanjutnya kita akan Memprogram Kita pinggirkan aja Biar codingnya Saya taruh sini Nah, disini Kita sudah membuka File Arduino IDE File kosong Dan kita masuk pada Example Pertama kita bikin aja dulu Coding Sederhananya aja ya Masuk ke Example Kemudian digital Dan pilih Button Kita klik Nah, disini Sudah ada Codingnya ya Dan disini Kita cek Constanta Integer Button Pin 2 Nah, ini Sambungan Pin yang akan kita pakai Nah, tadi kan ada Salah satu Button yang kita hubungkan Pada pin 2 Nah, berarti kan Sudah benar ya Gak masalah Dan disini juga ada LED pin Pada pin 13 Nah, ini Karena di Arduino Dia memiliki LED Untuk Indikator Nah, itu berada Pada pin 13 Nah, bisa kita Gunakan itu Untuk mengetahuinya Mengetahui Fungsi Atau Ya, bisa dibuat apa aja Sebenarnya Nah, kita hubungkan Pada pin 13 Dan langsung aja Kita upload ya Ya, kita tunggu Kita tunggu Uploading Uploading Nah, oke Udah Udah Don uploading Udah selesai Selanjutnya Kita lihat Pada serial monitor Oh, serial monitor Belum ada ya Oh, berarti nanti Nah, oke Kita Lihat ya Tadi kan udah Terhubung pada pin 2 Di kodenya Nah, kita coba Pin 2 kan yang ini tadi Kita coba tekan Nah LED di Arduino Dia menyala kan Kalau kita tekan Nah, dia menyala Kalau kita lepas Dia mati Nah, seperti itu Kita tekan Menyala Kita lepas Dia akan mati Nah, kenapa seperti itu Kita cek pada Codingnya Yang ini kan tadi untuk Merubah Nama pinnya ya Kemudian ini untuk Menyimpan data Dari Pembacaan Switchnya Kondisinya seperti apa Nah, kemudian Seperti biasa Pin mode Untuk inisialisasi Dia sebagai output Apakah input Nah, kalau kalian Udah nonton video saya sebelumnya Yaitu yang Tentang penjelasan LED Cara memprogram Dari dasar Belajar program Dari dasar Pasti ini bisa Bisa paham ya Udah ngerti Selanjutnya Nah, disini Kita membuat coding Untuk melakukan pembacaan Nah, pertama Digital Read Button Pin Nah, kita Memanggil Atau membuat Sebuah fungsi Untuk membaca Pembacaan digital Pada Button Pin Nah, button pin Tadi kan udah Kita set pada Pin 2 Berarti kan yang ini Tadi ya Nah, yang ini Baca pada Button pin Dan kita simpan Pada variable Button state Nah, seperti itu Oke Nah, jadi nanti Datanya akan disimpan disini ya Variable button state Dan ini Baru masuk ke Program Syaratnya Jika button state Sama dengan Sama dengan High Atau Bisa diartikan Seperti ini Kalau button state Itu kita tekan Digital Write LED pin High Nah LED pin High Jadi LED pin Akan hidup Else Kalau tidak LED pin Akan mati Nah, seperti itu Jadi Sesuai ya Kalau kita tekan Nah, dia hidup Kalau kita lepas Berarti LED-nya Mati Nah, seperti itu ya Jadi ini Coding sederhananya Bisa dilihat juga Langsung di Example ada Tinggal kita Buka dan kita Upload Oke, seperti itu Mungkin untuk Penjelasan Pada Sesi kali ini Video kali ini Cukup sekian Untuk video selanjutnya Nanti kita akan Memprogramnya Lebih Lebih Apa ya Ya, lebih banyak lagi Akan kita otak-ataki lagi Biar lebih Bagus Dan bisa kita Pergunakan pada Berbagai macam Project Oke, mungkin cukup sekian ya Kita Next pada Video selanjutnya Part 2 Oke Oke, kurang lebih Begitu Saya mohon maaf Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbi Al- Waiting Al- вдруг Al- Jenni Al- Olikum Allah